Oke, jadi hari ini saya coba bahas beberapa formula yang bermanfaat buat kalian semua diantaranya adalah formula cell, index, mat, dan max kemudian nanti juga ada min jadi 4 atau 5 formula ini nanti kita kombinasikan untuk mencari informasi bahwa kita akan mencari alamat cell dari nilai yang ada di rank ini dengan beberapa kriteria yaitu mencari alamat cell tapi nilai terbesar Oke, caranya seperti apa? ini misalnya kita memiliki value atau nilai seperti angka-angka yang ada disini ya jadi kalau kalian ingin latihan ini kita pakai random saja random untuk angkanya seperti ini, ran between itu kan sudah pernah saya bahas dan ya kita akan mencari nilai value terbesar disini tapi alamatnya di cell mana gitu ya jadi kalau alamat cell itu kan disini kan namanya B3 kemudian kalau disini adalah B7 kalau misalnya disini adalah B17 gitu ya oke, jadi langkah pertama kita akan mencari tahu dulu nilai atau mencari value yang terbesar dulu nilainya berapa gitu ya jadi rumus untuk mencari nilai terbesar dengan menggunakan fungsi max seperti ini oke, kemudian number atau ranknya kita ambil data yang ada disini setelah itu kalian tinggal enter saja maka nilai terbesar dari angka atau value yang ada disini adalah 249 gitu ya yang ini berarti kan nah kalau misalkan ini 249 berarti posisi cellnya berada di angka B8 gitu nanti kita akan yang akan dicari adalah B8nya gitu bukan angkanya atau value-nya gitu ya oke, kita lanjut lagi untuk ini ya itu kita akan mengindex ya index dulu atau menemukan dulu bahwa 249 itu berada di posisi baris keberapa gitu kan ya karena ini kan nilai terbesar sudah diketahui nih nah posisinya di baris keberapa dari rank ada disini kalau kita hitung manual kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi ke-6 ya maka dengan formula itu untuk mencari nilai posisi ke-6 dari nilai value terbesar ini adalah dengan fungsi tambahan yaitu match seperti ini oke, kemudian lookup value-nya adalah yang tadi 249 dengan fungsi max ya nilai terbesar kemudian titik koma disini sintek berikutnya adalah lookup array gitu ya, kita blok disini semua sampai bawah ya seperti ini kemudian tipe match-nya atau match tipenya kita pilih yang exact artinya tidak lebih kecil atau lebih besar ya kita pilih exact yang pasti gitu ya kemudian ini koma 0 ya atau exact gitu ya oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter nanti muncul seperti ini tinggal yes aja nah jadi posisi di baris ke-6 ya jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi value 249 value terbesar itu berada di posisi baris ke-6 dari array data yang ada disini ya gitu oke, setelah kayak gini langkah berikutnya yaitu kita akan mengindeks ya kita kembalikan nilai value dari angka terbesar tersebut ya berarti 249 kita munculkan lagi dengan mengambil data atau menambahkan formula index disini index seperti ini kemudian data lainnya adalah disini oke, kemudian titik koma ataupun titik ya tergantung kalian regional setting Indonesia ataupun Inggris kalau Inggris kan koma kalau saya menggunakan Indonesia maka titik koma gitu ya oke, disini raw numbernya raw numbernya yaitu dengan fungsi match dan max ya seperti ini oke, lalu kalau sudah kayak gini disini kan ada apa namanya ada kolum ada number kolumnya kalau tidak easy berarti ini opsional bisa ya oke, kalau sudah kayak gini tinggal kalian bisa enter saja nah, nanti muncul seperti kayak gini tinggal yes saja nah, dia kembali untuk menampilkan nilai value terbesar dari data ini ya nah, setelah tadi kan dengan fungsi max kemudian kita kembalikan untuk mencari posisi atau baris ya berada di baris ke-6 dari data rank ini oke, dari sini ini kan ke-6 kemudian kita kembalikan lagi nilai value dari sini dengan mengindeksnya gitu ya oke, kalau sudah data kayak gini kita index seperti ini maka kita akan tampilkan bahwa 249 itu berada di posisi cell keberapa gitu ya maka di sini tambahannya yaitu dengan fungsi atau rumus cell cell seperti ini oke, rumus cell, rumus index, rumus match, dan max itu sudah pernah saya bahas ya untuk satu persatu nah, sekarang kita kombinasikan untuk mencari informasi yang kita butuhkan ya oke, kita lanjut ini cell-nya yaitu dengan referensi alamat karena kita akan mencari posisi angka yang terbesar itu di alamat cell keberapa gitu ya maka di sini kita pilih address oke, seperti ini nah, maka di sini tipenya sudah diketahui adalah address kemudian referensinya yaitu dengan fungsi index, match, dan max seperti ini ya kalau sudah kayak gini tinggal enter saja maka muncul di sini tinggal yes oke jadi dia berada di posisi cell B8 oke, ini B8 nah, ini kelebihannya kenapa sih nggak ditulis aja kalau dicari saja oke, kalau misalnya ini kan datanya sedikit kan boleh dicari seperti ini ya kemudian alamat cell-nya langsung ditulis manual misalkan B8 gitu udah, selesai tapi misalnya kalau ini ada perubahan lagi misalkan di sini ada 400 kita enter maka dia posisinya tidak menghitung lagi ya, jadi B11 ini nilai terbesar dari rank ini adalah di alamat cell B11 kayak gitu ya jadi kita tidak usah mencari lagi menghitung kembali kalau berubah-ubah seperti itu maka ini formulanya sangat penting gitu ya, seperti itu ya oke, fungsinya untuk kehidupan atau pekerjaan kita misalkan di sini nilai penjualan gitu ya atau nilai pembayaran terbesar berada di posisi cell keberapa atau tanggal keberapa ini bisa seperti itu nanti kita bahas lebih rinci lagi lebih detail sesuai dengan kenyataan gitu ya ini adalah basic dari kombinasi formula gitu oke oke, saya kira ini aja video kali ini moga aja video ini bermanfaat dan ya, kalau kalian bisa menangkap menangkap algoritma bukan algoritma ya apa ya logikanya gitu kan dari setiap formula ini kalian bisa lebih mudah untuk belajar atau mengikutinya gitu oke saya kira ini aja videonya terima kasih udah nonton dan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum